Hai semua, balik lagi sama gue, Eren Laksana, di channel ini. Jadi guys, sekarang kan lagi namanya tuh masa-masa PSBB gitu ya, kita mesti di rumah, mesti gak boleh keluar-keluar. Dan gue di rumah tanpa PC, gue rasanya gak enak gitu, gak betah. PC gue yang lama rusak guys pas PSBB, makanya itu gue udah kangen banget main PC, gue udah 3 bulanan gak main PC. Tapi sekarang gue udah dateng PC yang baru, kita gak usah lama-lama, langsung aja kita rakit guys. Jadi guys, alat-alat untuk kita rakit PC ini sangat mudah dan pasti kalian punya, yaitu sebuah obeng. Gunting, dan tali plastik. Tali plastik ini untuk kabel manajemen ya, supaya rapih. Ayo kita mulai rakit. Jadi yang pertama, kita butuh motherboardnya. Kita mau rakit dia dulu. Di sini gue udah pakai Ashrock Z390 Extreme 4. Kenapa gue pakai ini? Tadinya gue mau pakai yang B365 guys, tapi kalau yang B365 itu slot RAM-nya cuma sampai 2666 mhz aja. Tapi kalau yang ini, dia udah support sampai 4400 dan bisa di overclock lagi. Maka itu gue pakai yang Z390 ini, karena RAM-nya bisa di overclock dan lebih tinggi lagi guys. Jadi gue lebih butuh yang ini. Terus dia juga ada RGB-nya guys, jadi gue suka juga. Box-nya juga menarik banget. Sekarang kita unboxing aja ya guys. Kita taruh dulu. Jadi box-nya sangat bagus guys, sangat kuat. Ini ada logo Ashrock-nya di sini. Kita buka aja. Jadi di sini kita dapat back panel-nya untuk di casing kita. Ya seperti biasa. Lalu ini ada kabel SATA 3-nya. Terus ini kita dapat, apanya ini? Oh ini panel-nya. Lalu di sini ada buku panduannya dulu guys. Ini buku setup-nya. Ini ada baut-bautnya. Lalu ini ada kartu garansi. Ada quick installation. Ada CD driver buat BIOS-nya juga guys. Jadi semua lengkap ya. Kalau kalian beli full set-nya, semua udah pasti lengkap. Terus ini ada kabel SATA 3 lagi. Terus kita buka. Ini motherboard-nya guys. Ini yang utamanya dari komputer kita. Kita keluarkan dulu. Wow. Keren guys. Kita tutup dulu ini. Kita taruh di sini. Masih pelan-pelan. Kita taruh di bawah. Ini guys. Jadi penampakan motherboard-nya. Ini ada busa-busanya. Biar dia lebih aman tadi pas di box ya. Jadi packaging-nya lumayan rapi ya. Bentar, gue buka dulu ya. Ini foam-nya. Ini bukanya sangat-sangat. Ini guys. Sangat-sangat bahaya. Salah potong ini gawat-gawat-gawat. Gila. Aduh. Gue deg-degan banget. Soalnya ini pertama kalinya gue rakit PC sendiri. Gue nggak pernah rakit PC sendiri. Gue ya coba-coba sendiri aja gitu lah. So-so jago gitu. Kita nggak boleh salah potong guys. Salah potong udah lah mati lah kita. PC kita udah kacau. Aduh. Keren banget. Tapi gue takut. Nah. Sudah semua. Kita nggak perlu potong-potong lagi. Jadi sekarang kita mau pasang prosesornya di sini. Jadi kita unboxing prosesornya. Di sini gue pake Intel i5 9-Gen. Yaitu i5 9600K. Ini yang versi i5 paling tinggi sekarang. Tadinya gue mau pake i7. Tapi gue kira. Ah belum perlu lah pake yang i7. Jadi gue pake yang i5 dulu aja. Terus perbandingan harganya nggak worth it guys. Cuma buat beda 2 core doang sama 2 threads. Menurut gue i5 pun udah cukup banget buat gue. Aduh. Ini komponen paling. Ini otak dari seluruh PC kita nih guys. Jadi kita nggak boleh salah. Kita nggak boleh kepegang ininya nih. Ini masih di seal plastik. Jadi nggak apa-apa. Kita keluarin dulu. Jadi ini guys. Kita udah berhasil keluarin Intel i5-nya dari kotaknya. Tadi butuh perjuangan yang besar. Sekarang kita mau masukin ke sini nih. Ini soket prosesornya. Pertama kita tekan ke bawah dulu. Kita tarik. Kita dorong ke atas guys. Nah. Begini guys. Hitam-hitamnya nggak apa-apa. Biarin aja. Ntar dia kebuka sendiri. Sekarang kita begini. Kita buka. Jangan kepegang ininya ya besinya. Kita jadi pegang dari ujung sininya. Nih. Dari sininya. Kita pasin dulu sama ininya. Kalau udah begitu. Jangan ditekan guys. Jangan ditekan. Kita tutup. Kita tutup aja. Tadi salah guys. Harusnya ke sini nih. Nih. Kita pasin di sini masuk. Kita tekan aja. Dah. Ini udah kepasang berarti guys. Nggak usah di apa-apain lagi. Sekarang kita mau pasang RAM-nya ya guys. Nah. Ini RAM-nya guys. Ini RAM-nya dual channel. Di sini gue pake merek Team T-Force. Terus. Karena gue. Gue liat. Yang merek ini. Dia DDR-nya. Apa. Dia udah DDR4. Abis itu. Dia punya. Megahertz-nya. Juga. Lumayan tinggi. Terus. Harganya juga lumayan. Terjangkau guys. Jadinya. Gue pake yang ini. Ini juga. Udah terjamin tuh. Dia. Menang Taiwan Excellence. Apalain. Computex nih. Sekarang kita unboxing. Oh iya. Gue pakenya. 32GB. Dual channel. Yaitu. 2x16. Ayo kita unboxing. Jadi ini guys. Penampakan. RAM gue. Dia ini yang pake white. Heatsink-nya ya. Ini kalian jangan pegang yang. Bagian kuning-kuningnya. Pegang yang ini aja. Heatsink-nya. Nah. RAM-nya. Di sini kita buka dulu. Kalau RAM dual channel itu. Kalian mesti selang-seling. Kalau nggak. Dia nggak bakal berfungsi. Kalian mesti pasangnya di. Ke-1 dan ke-3. Atau ke-2 dan ke-4. Di sini gue pasang ke-1 dan ke-3. Dibuka dulu ininya. Ambil. Lumayan susah. Nah. Ini lumayan berat guys. Heatsink-nya bagus soalnya. Kalian. Pasin. Ininya. Terbalik. Kalian pasin ininya. Sama bolongannya ya. Kalau sudah pas. Kalian tekan aja. Tekan aja guys. Sampai ininya nge-klap lagi. Jadi sekarang kita mau pasang coolingnya guys. Gue mau. Pasang. Gue mau buka dulu ini kotaknya. Ya guys. Jadi sekarang kita udah pasang. Van-nya. Sorry banget. Nggak sempet dikasih lihat ke kalian. Cara pemasangannya. Soalnya ini cukup sulit guys. Pasangnya. Tadi gue jadi butuh bantuan. Terus butuh. Ubah-ubah sedikit lagi. Kayak RAM-nya gue pindah. Ke slot 2 dan 4. Sekarang kita akan lanjut ke barang berikutnya. Jadi ini guys. Casing gue. Merknya Infinity Pandora. Gue pilih casing ini. Soalnya tampilannya keren. Ada RGB-nya juga. Ini casingnya ukuran ATX. Coba kita buka aja yuk. Jadi ini guys. Casingnya kita keluarin dulu. Rada berat. Ini casingnya katanya 8 kg kan. Tapi ini dari kardus jadi agak susah. Bentar guys. WWE. BTON dass ini. crecle Vamos, Box nya. Kita taruh dulu. Ini dia casing nya guys. Aduh. kita lepasin dulu foamnya ini semuanya tempered glass tempered glass salah ngomong jadi segede gini casingnya yuk kita liat dalemnya jadi ini guys penampakan gua punya casing jadi sebelum kita ngapa-ngapain langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menelanjangi casingnya seperti ini sudah terbuka semua seperti ini berikutnya kita harus pasang power supply ini adalah power supply gua yaitu Seasonic S12 500W kenapa gua pilih ini? soalnya merek Seasonic udah terkenal banget power supplynya bagus dan warrantynya ada 5 tahun guys jadi kita coba buka dan kita pasang aja jadi ini guys power supply gua kita taruh dulu di pinggir power supplynya masih yang bukan modular masih yang biasa aja gak apa-apa guys enakan yang begini juga nah ini power supplynya lumayan kecil sekarang kita mau masukin lewat sini guys disini tempat power supply kita buka dulu ininya jadi power supplynya setelah kalian masukkan kalian mesti bautnya yang kayak gini nih baut power supply kita pasang di keempat sisinya jadi sekarang kita masukin ini guys back panelnya ke sini ini yang buat menutup belakang motherboardnya sekarang kita keluarin ini guys kabel 8 pin untuk dipasangkan disini kita masukkan motherboard kita lumayan sempit disini kita pasang kabel 8 pin ini kabel 8 pinnya kita pasang disini guys sorry banget tadi gue lupa pasang ini SSD NVMe harusnya gue pasang disini nih tapi kita pasang sekarang aja gak apa-apa disini gue pake adata 512GB ini heatsinknya ini SSDnya nih pertama kita buka dulu buka heatsink dari casingnya eh dari motherboardnya aduh jadi sekarang kita baru selesai nih udah jam 1 ya jam 1 pagi nah udah jam 1 pagi gila kita baru selesai ngerakit PC eh sini 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 kamera men sini kita baru selesai ngerakit PC yang ruwet begini dan sekarang belum juga dirapiin kabelnya sekarang kita mau rapiin kabelnya dulu biar gak jadi PC ribet begini gila kita udah stress banget pasang begini udah kita mau rapiin dulu ya guys jadi langkah terakhir sebelum kita tutup kita pasang dulu VGA nya ya ini VGA nya 10660 super dari MSI kenapa gue pilih ini soalnya merek MSI udah terkenal akan eh kualitasnya ya terus eh 1660 ini udah lumayan bagus banget buat jaman sekarang punya gaming jadi kita unboxing dulu aja jadi plate belakangnya sudah kita bolongin 2 sesuai sama ininya sekarang kita masukin di yang ini ya sesuai pin kuning sini oke guys sekarang udah jam 2 gue udah rakitnya kira-kira beginilah walaupun gak terlalu rapi tapi menurut gue ini udah lumayan lah gak apa-apa lah PC pertama gue yang gue bikin sekarang kita coba aja lihat disini VGA nya udah gue pasang sekarang kita akan coba ya guys oke guys jadi kita udah malem banget ini udah setengah 3 kita udah sekarang kita mau coba colok ya semuanya udah terpasang sekarang kita mau coba colok semoga berhasil guys semoga gak ada something wrong happen ya guys sekarang moment of truth kita akan coba apakah kita berhasil merakitnya kita coba nyalakan ya oh ada RGB RGB nya nyala sekarang kita akan coba tekan tombol power nya apakah dia menyala 1 2 3 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 9 9 10 10 11 11 12 11 12 13 13 15 16 15 16 16